Halo sahabat, jumpa lagi dengan Kurnia Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat, kita sekarang kedatangan Bukan kedatangan ya sahabat Ini alat-alat di dapur punya nyonya besar Tidak bisa masak ya sahabat Tidak bisa panas Ini Mejiko merk Yongma Digital ya sahabat Oke sebelum kita berlanjut membongkarnya Sebelum kita berlanjut ke segala macam Akan kita tes ya sahabat Ini kelihatan merk Yongma tipenya tipe digital sahabat ya Merknya ini Yongma tipe digital Lumayan bagus ya sahabat Ini bisa berbagai fungsi Bisa buat kue, bikin bubur Dan ngukus segala macam bisa ya sahabat Ini merknya Yongma Yang digital ya sahabat Oke kita coba Ini digitalnya udah nyala Displaynya udah nyala Akan kita coba Dengan memasak ya sahabat Akan kita coba tes Apakah benar tidak panas Apakah benar tidak panas Apakah kenapa gitu sahabat Oke kita akan tunggu Apakah ada hangat-hangatnya Belum terasa ya sahabat Belum terasa ada tanda-tanda kehidupan Panas ataupun hangat itu belum ada Kehidupannya belum ada Tidak terasa hangat sedikit pun Ini ya bagian buat memasaknya ini ya sahabat Kita tunggu coba sahabat Sebentar lagi Kita akan tutup Kita akan tunggu Kita coba lagi Tetap sahabat Ini bagian masaknya itu Tidak ada ya Tidak ada hangat atau panas sedikit pun Ini yang ada hangat itu buat Penghangat ya sahabat Di pinggir-pinggir sama atas Kalau buat masak itu di Yang tengah itu Plat yang bundar itu Itu buat masak ya sahabat Ini kalau dia nyala panas banget Panasnya lebih dari 100 derajat ya sahabat Air bisa sampai mendidih Oke apakah penyakitnya Apakah penyebabnya Cegedot Akan kita bongkar Oke sahabat Kita cabut dulu Power supply nya Kita akan coba ngebongkarnya Ini beda dengan tipe-tipe Yongma Yang terdahulu ya sahabat Kalau tipe-tipe yang sekarang Terutama tipe-tipe digital Itu gampang dibukanya ya sahabat Karena dia ada 6 baut di bawah Tinggal kita buka Satu persatu Ini gampang Jadi tidak ngebuka yang lain-lain Beda dengan tipe Magicom Yongma yang Analoh yang manual Dia lumayan susah untuk ngebongkat Kalau yang tipe digital Ini dipermudah Ngebongkarnya Jadi ketika perbaikannya itu mudah Dan tidak ribet ya sahabat Cuma ngebuka 6 baut ini aja Oke sahabat Aduh ini maaf Wah sahabat Suaranya agak mindeng Lagi bluk Musim hujan sahabat Kalau di daerah Bogor Kelapanunggal ini lagi musim hujan Bagi cuacanya lumayan dingin Ke badan jadi ngedrop Jadi suara agak mindeng Mohon dimaklum dan mohon dimaaf ya sahabat Karena mindengnya suara ini bukan disengaja Karena mindengnya suara ini penyak Tapi demi sahabat Harus membuat konten Biar sahabat merasa senang Dan sahabat merasa terbantu Dengan trik dan tip Dari Kurnia Channel Terutama masalah-masalah elektronik Ya sahabat Alat-alat elektronik TV HP Magikom Kulkas segala macam ya sahabat Oke kita akan coba Ngebongkarnya Ini di Sistem sekrup ya sahabat Kita cungkil aja Di sebelah yang hitamnya itu Tapi harus agak berbarengan Kiri sama kanan Karena dia sistemnya Sistem mengunci Nyantel ya sahabat Kalau kata orang Sunda Oke sudah terbuka sahabat Kita akan cabut Yang menghalanginya Biar kita enak Dalam pengerjaannya Ini jack buat Ke power supply ya sahabat Buat ke PLN Dia pakai jack Jadi bukan kabel langsung Beda dengan tipu terdahulu Kabelnya itu langsung ke dalam ya sahabat Kalau ini enggak Dia pakai soket Pakai jack Jadi enak Tidak ribet Kita buka penutup Belakangnya udah Kita akan coba Kita tes satu persatu Sebelum ke yang jauh-jauh Kita akan tes ini Thermopius Sikring temperatur ya sahabat Ini biasanya banyak kejadian Di merk Manapun Di merk apapun Yang namanya rice cooker Medikon Atau Segala macam yang Ngehasilin panas Biasanya kendala Utamanya itu Di termopius Atau Sikring temperatur ya sahabat Oke kita akan cek Apakah si termopiusnya ini Masih bagus Apa sudah putus Kita Mengeluarkan senjata Multitester Di skala Alarm Ngehasilin Ngehasilin Skala Um Kita akan coba Tes Oke bunyi Sahabat Menandakan Darmobiusnya Bagus Tidak bermasalah Dia akan kita tutup lagi Dan akan kita pasang lagi Itu ya sahabat Awal-awal Kalau kita Ngebongkar Magikom Itu yang gampang-gampang Aja dulu Yang terlihat Dan mudah Untuk dibongkar Kita pasang lagi Termopiusnya Jangan sampai di jumper Ya sahabat Yang bahaya ini Soalnya ini Pendeteksi Kalau Suhu Panasnya itu Berlebih Lebih dari 150 Dia akan putus ya sahabat Itu demi pengaman Kalau nggak putus Nanti akan Terjadi Kebakaran Kalau Si Komponen yang lainnya Bermasalah Dia akan Oper Temperatur Jadi sebagai pengamannya Itu termopius ini Oke akan kita Ukur Heater buat Memasaknya Sahabat Ini ya Heater buat masak Itu yang Kirisa makanan Ini masih terlihat Ya lihat Di multitester Masih menunjukkan Skala um 117 ohm Ini masih menandakan Bagus Jadi Masalahnya Bukan di Termopius Dan bukan di Heater Berarti ada masalah Di yang lain Kita akan Coba cari Coba kita Colokin ke Power PLN nya Kita akan Mencoba Kita akan Coba Sambil Diukur Ya sahabat Kita akan Coba Colokin Kita akan Coba Kita ke Modo Masak Ya sahabat Karena yang Masalah itu Masaknya Kalau penghangatnya Itu bagus Muter Muter itu Tandanya Dia lagi Cook Cooking Lagi Memasak Ya sahabat Oke ini Harusnya Berfungsi Normal Harusnya Ada tegangan Ke heater Buat Memasaknya Sebelum Kita Meng Jask Ke yang lain Kita akan Coba Uput Sambil Dicolokin Ke PLN Ini Sekalanya Sekala AC Ya sahabat Kalau Metra AC Kita akan Coba Apakah Tegangan AC Dari PLN Itu Masuk Apa Tidak Ini Sahabat 0 Ini Menandakan Si Tegangannya Tidak Ada Dan Tidak Masuk Oke 0 Kita akan Coba Jari Jalurnya Ini Kemana Ya Sahabat Si Kabel Merah Dia Langsung Ke Kabel Power Lewat Lalu Ketemah Tapi Itu Masih Langsung Kita Cabut Dulu Karena Takut Kesetru Kabel Merah Langsung Ya Sahabat Bener Langsung Dari Power Meskipun Di Jamper Dulu Tengah Ini Masih Masih Langsung Ini Yang Masalah Yang Warna Biru Yang Satu Lagi 0 Kita Akan Coba Karena Dia Larinya Ini Biasanya Kalau Yang Otomatis Begini Terli Rai Lari Nya Ke Relay Apakah Betul Sebelum Kita Menebak Dan Memastikan Langkah Baiknya Kita Lihat Secara Langsung Apakah Betul Dia Masuk Ke Kontakt Relay Apa Tidak Yang Biru Ini Yang Masalah Oke Bener Sahabat Ini Kaki Nomor Empat Kontakt Relay Ini Relay Nya Bermasalah Sahabat Coba Tes Kalau Sahabat Punya Ini Relay Nya Harus Diganti Coba Tes Tapi Sebelum Kita Ganti Kita Harus Cek Dulu Ya Sahabat Dicek Dulu Tegangan Relay Ini Berapa Kalau Enggak Sahabat Lihat Di Part Nye Relay Dia Berapa Pol B Untuk Lebih Enak Mending Kita Pastikan Si Coil Atau Si Lilitan Buat Relay Itu Berapa Kita Pastikan Masak Kita Colokin Sahabat Colokin Kita Memastikan Degangan Buat Power Relay Ya Sahabat Berapa Ini Harus Pakai Kertas Karena Si Bodinya Itu Dari Logam Takutnya Konslet Malah Jadi Berabe Malah Jadi Kesegala Macem Jadi Kita Halangin Pakai Ini Sahabat Kita Colokin Bagian Belakangnya Tadi Ini Gak Posisinya Kurang Kurang Enak Yang Ngeri Ngerinya Konslet Malah Ke Yang Lain Kalau Kalau Enggak Kemodul Elektronik Sahabat Malah Jadi Berabe Susah Lagi Nyari Oke Kita Pakai Kertas Di Samping Nya Juga Lihat Sahabat Di Multitester Akan Kelihatan Nanti Si Tegangan Buat Coil Relay Itu Dia Menggunakan Relay Yang Berapa Pol Oke Sudah Tercolok Kita Akan Coba Ukur Tegangan Relay Yang Dioda Berarti Skalanya Di Pol DC Ya Sahabat Karena Di Kaki Koyenya Ada Dioda Yang Perin Oke Sahabat Lihat Multitester Menunjukkan Angka 12 Oke Sahabat Bener 12 Pol Isi Relay Ini Berarti Kalau Sahabat Mau Beli Yang 12 Pol Ya Sahabat Awas Jangan Salah Jangan 220 Pol 220 Pol Nggak Nyala Oke Kita Cabut Lagi Kita Cabut Berarti Yang Bermasalah Itu Di Relay Karena Si Coil Harusnya Si Relay Sudah Pekerja Karena Tegangannya Sudah Ada Sekitar 12 Pol Jadi Ketahuan Penyebabnya Si Relay Yang Hitam Kecil Ini Yang Bermasalah Sebaiknya Sahabat Ganti Cuma Berdasarkan Pengalaman Saya Kalau Diganti Dengan Yang Hitam Begini Lagi Yang Kecil Kayak Begini Biasanya Nggak Awet Lama Sahabat Makanya Kita Akan Memodip Pakai Relay Yang Gede Tapi Tetep Coil Yang 12 Pol Menandakan Coil 12 Pol Terlihat Disitunya Ada Tertulis 12 Pol Ini Coil Coil Pake 12 Pol Jadi Kita Ganti Relay Yang Kecil Ini Pake Relay Yang Gede Biar Awet Tapi Kalau Sahabat Merasa Bingung Atau Merasa Susah Sahabat Terusak Lagi Jadi Akan Kita Ganti Pake Relay Yang Lebih Gede Biar Daya Amper Lebih Kuat Banyak Ya Sahabat Kalau Relay Yang Kecil Begini Biasanya Sekitar 5 Sampai 10 Rebu Kalau Yang Gede Sekitar 20 Sampai 30 Ribu Ya Tapi Tergantung Merk Kalau Yang Lebih Bagus Ada Yang Ada Bagusan Yang Lebih Mahal Ada Oke Akan Kita Cabut Si Relay Yang Sudah Jelek Ini Akan Kita Coba Modif Akan Coba Kurnia Channel Modif Pake Relay Yang Gede Mana Caranya Simak Terus Dan Ikutin Terus Jangan Di Skip Biar Sahabat Paham Dan Mengerti Biar Gak Gagal Paham Ya Sahabat Terlihat Ya Kakinya Ada Tiga Kiri Kanan Ini Buat Koil Yang Tegangan 12 Itu 12 Pol Itu Yang Kiri Sama Kanan Ini Yang NO NC Amacom Yang Di Tengah Ya Sahabat Karena Tengah 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 Ada Yaudah Biar Awet Juga Kita Ganti Ambar Relay Yang Paling Gede Yang Lebih Gede Bukan Paling Gede Ada Yang Lebih Gede Ya Sahabat Namanya Kontaktor Tapi Kalau Kontaktor Berisik Karena Bondi Kontak Penceng Banget Ya Sahabat Kalau Untuk Menyamakan Kakinya Itu Kiri Kanan Koilnya Itu Ada Di Paling Depan Ya Sahabat Jadi Akan Kita Solder Dijamper Pake Kabel Karena Dudukan Di PCB Itu Gak Sama Karena Ini Gede Banget Ya Sahabat Jadi Dengan Terpaksa Kurnia Channel Memodif Dengan Menjemper Pake Kabel Kabel Ya Sahabat Oke Sementara Kurnia Channel Menyolder Kabel Kabel Buat Jemper Jangan Lupa Ya Sahabat Like Subscribe Dan Comment Biar Kurnia Channel Tambah Bersama Semangat Dan Tambah Kreatif Tolong Like Comment Ya Sahabat Biar Memotivasi Dan Lebih Bervariasi Oke Ini Kaki Yang Di Antara Coil Ini Dia Com Ya Sahabat Kalau Enggak Ya Dia Buat Kotak Buat Kontak Nanti Si Jalur Kabel Biru Tadi Ya Sahabat Kalau Yang Tengah Tadi Kita Sambungin Ke Power Buat Yang Netral Kabel Yang Warna Hitam Biasanya Sahabat Kita Solder Dulu Kita Solder Dulu Nanti Kita Sambungin Ke Kabel Yang Warna Hitam Ya Sahabat Oke Ini Yang Depannya Ini Berarti Kakinya Itu Kita Lihat Buat Kontak Normally Open Itu Berarti Ada Di Tengah Tengah Ini Buat Kabel Biru Berarti Sahabat Ini Di Tengah Ini Berarti Sahabat Kalau Misalkan Terpasangnya Di Satu Jalur Yang Kiri Pakai Yang Kiri Kalau Yang Kanan Pakai Yang Kanan Karena Relay Yang Gede Ini Dia Ada Dua Kontak Atau Nggak Dua Induk Kalau Induk Sebelah Kiri Kita Pakai Yang Sebelah Kiri Kalau Induk Sebelah Kanan Kita Kita Pakai Yang Sebelah Kanan Boleh Dibilang Induk Boleh Dibilang Kom Ya Sahabat Kita Akan Coba Bongkar Si Kabel Warna Bilu Tadi Yang Bermasalah Tadi Kita Akan Bongkar Susah Juga Sahabat Dia Ada Plat Ribet Banget Mendingan Kita Gunting Aja Sahabat Biar Tidak Memakan Durasi Intinya Itu Sama Dipotong Oke Sudah Dipotong Kita Akan Kupas Kita Akan Solder Ke Relay Yang Tadi Ke Relay Mau Dipan Yang Tadi Relay Mau Dipan Yang Tadi Kita Kasih Timah Dulu Biar Langsung Nempel Kalau Enggak Ditempelin Timah Dulu Biasanya Susah Untuk Nempel Nempel Biasa Kalau Nyolder Harus Dikasih Timah Dulu Nyolder Kabel Itu Harus Kasih Timah Biar Langsung Nempel Jadi Tidak Acak Acakan Nanti Isi Serabut Kabel Oke Kita Sambungin Ke Yang Tengah Relay Ini Yang Tengah Ya Sahabat Kalau Sahabat Ke Posisi Yang Pinggir Nanti Dia Belum On Sudah Nyala Terus Ya Sahabat Normally Close Kalau Yang Paling Depan Kalau Yang Tengah Itu Normally Open Oke Akan Kita Coba Rakit Kabel Warna Kuning Ini Sama Warna Merah Ini Berarti Tadi Coil Ya Sahabat Coil Yang Kita Ukur Tadi 12 Pol Coil Yang Ukur Kita Ukur Tadi 12 Pol Berarti Warna Hitam Sama Warna Merah Sama Warna Kuning Terserah Sahabat Mau Dibolak Balik Tidak Masalah Warna Hitam Ke Kuning Kuning Ke Hitam Eh Kuning Ke Merah Juga Tidak Masalah Kita Solder Di Cut Coil Tadi Yang Bukas Relay Yang Kecil Tadi Kita Tempel In Solder Solder Penyolderan Coil Sudah Kelat Ini Yang Kom Ini Posisi Buat Power Power Lari Kabel Warna Hitam Yang Dari Thermopius Ya Sahabat Terlihat Ada Kabel Warna Hitam Dari Thermopius Yang Tadi Kita Ukur Terlihat Kabel Kabel Warna Hitam Dari Thermopius Ya Sahabat Ini Warna Hitam Ya Sahabat Lihat Ya Kita Solder Di Bawah Saja Biar Aman Karena Si Rangkaian Ini Si Komponen Di Bawah Dikasih Tetakan Plastik Jadi Masih Aman Ya Sahabat Jadi Kita Solder Di Bawah Aja Di Atas Takutnya Menghalangi Timah Harus Kasih Timah Dulu Timah Kayaknya Udah Kebal Sama Panas Jadi Harus Dilumer Lagi Ditimah Lagi Pakai Timah Baru Dia Lumber 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 Lagi Ya Sahabat Kita Solder Lumayan Susah Lumber Oke Oke Kasih Timah Sedikit Tadi Udah Kita Solder Oke Untuk Jemperan Modif Serasa Udah Kelat Masih Gitu Sebelum Kita Rapihin Sebelum Kita Pasang Kita Coba Gimana Katanya Sahabat Cara Mencobanya Karena Sahabat Gak Tahu Itu Panas Apa Enggak Nanti Akan Kita Ukur Ya Sahabat Di Hater Buat Cooking Buat Masak Itu Akan Terlihat Akan Kita Ukur Ada Tegangan PLN Apa Tidak Kita Coba Colokin Kita Lihat Si Relainya Sudah Kontak Sahabat Dia Udah Nempel Kedepan Merti Dia Udah Kotak Ini Untuk Memastikannya Sahabat Tadi Udah Posisi Memasak Jadi Kalaupun Dicabut Dia Langsung Otomatis Dia Memasak Langsung Posisi Masak Juga Sahabat Dengan Tanda Display Memutar Ya Sahabat Oke Kita Akan Coba Tegangan Yang Masuk Ke Hater Buat Memasak Hater Cooking Atau Hater Kompor Ya Sahabat Ananya Kalau Yang Cooking Ini Boleh Dibilang Kompor Ya Sahabat Kompor Listrik Disebut Ya Sahabat Cuma Dia Di Kondir Sedemikian Rupa Jadilah Ejikom Oke Kita Ukur Kita Lihat Ya Sahabat Degangannya 183 Ini Posisinya Oke Dengan Lain Disini Kalau Jam Segini Turun Harusnya 220 Ini Cuma 180 Tapi Ini Sudah Menendakan Oke Sahabat Kita Akan Tunggu Hati Hati Sahabat Ya Takut Ada Yang Bocor Ketika Megang Itu Mending Rada Perlahan Sakut Ada Yang Bocor Nanti Oke Ini Udah Bagus Udah Ada Hangat Panas Panas Akan Kita Pasangkan Lagi Tapi Sebelumnya Kita Kita Merapihkan Dulu Hasil Modifan Tadi Si Relainya Tadi Jadi Jangan Sampai Menggelantung Tidak Sampai Menggelantung Tidak Ada Penahan Takutnya Malah Nimpak Ke Yang Lain Ini Kita Lobang Karena Tadi Kita Menyoldernya Di Bawah PCP Jadi Ini Biar Tidak Menghalangi Kabel Biar Si Kabelnya Tidak Kegencet Jadi Kita Coak Kalau Mencok Orang Sundama Dicoak Di Pinggirnya Buat Kabelnya Biar Tidak Ngekanjel Aduh Kurang Satu Lagi Sahabat Yang Warna Coklat Ribet Juga Nih Mau Disatuin Gak Bisa Sahabat Susah Sahabat Harus Lewat Sini Sahabat Oke Kita Bolongin Lagi Kita Coak Dui Disinilah Kita Coak Lagi Sedikit Dicoak Dui Dicoak Dui Sama Si Kabel Nate Aman Lamon Aman Teh Jadi Halus Lamon Halus Teh Jadi Terhindar Tidak Bahaya Sahabat Jadi Untuk Konslet Mungkin Enak Oke Sahabat Tadi Coakannya Ada Dua Kita Tempelin Kita Akan Baut Kita Mencoba Dirapihin Meskipun Gak Bakalan Sesempurna Seperti Biasanya Sahabat Seperti Keadaan Awal Karena Relainya Ini Mau Dipan Gede Jadi Kita Cuma Nempelin Relain Aja Dantar Gimana Caranya Jadi Akan Kita Gantung Pake Tawat Gimana Caranya Yang Penting Gak Kena Komponen Yang Lain Saba Tidak Konflet Kita Coba Pasang 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 Dulu Harusnya Disini Dilem Kalau Dilem Juga Resiko Ya Sahabat Nah Ini Magikom Lebih Dari 150 Derajat Pasti Ntar Lemnya Lumer Pasti Nanti Si Relainya Itu Pasti Jatuh Kalau Dibawa Beresiko Juga Sahabat Ke Modul Yang Buat Pengatur Digital Gimana Ya Sahabat Adakah Saran Dari Para Sahabat Sahabat Kurnia Channel Oke Sahabat Kita Pakai Kawan Aja Jadi Kita Memangfaatkan Kaki Relai Yang Induk Kedua Ya Sahabat Karena Yang Jalur Sebelah Sini Bertinggal Kepak Jadi Kalau Kita Solder Kita Mangfaatin Buat Menahan Relai Ya Relainya Itu Menggantung Menggantung Diam Tidak Kemana Mana Jadi Tidak Akan Shot Kemana Mana Kita Solder Lagi Si Kaki Kawat Kita Solder Ke Kaki Relai Yang Tidak Terpakai Awas Sahabat Soldernya Kaki Relai Yang Gak Kepakai Ya Sahabat Sampai Kaki Relai Yang Sebelah Kanan Yang Kepakai Di Konslet Kita Memanfaatkan Kaki Yang Gak Kepakai Yang Sebelah Kiri Masuk Kita Solder Ameh Kuat Disolder Sahabat Masa Allah Kuat Solder Disolder 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 Ameh Kuat Kona Kuat Ameh Teragrad Kona Teragrad Ameh Tepon Slet Oke Kita Sudah Solder Kita Akan Potong Dulu Kawat Kawat Dulu Solder Potong Si Kawat Ini Sudah Terpanjang Cari Pesiru Yang Enak Caranya Gantung Gimana 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 Kita Potong Aja Kawat Kawat Tembaga Kwas Kena Ini Sahabat Oke Kita Cantelin Kesini Yang Penting Dia Diem Gak Konselet Kemana Mana Ya Sahabat Karena Mungkin Gak Terlalu Riskan Juga Karena Posisi Magic Komit Gak Lari Lari Ya Sampai Gak Digeser Geser Jadi Mungkin Dengan Ditali Pake Kawat Begini Itu Lumayan Aman Ya Sahabat Terserah Sahabat Kalau Masalah Ngemodip Yang Mending Tadi Kita Ngemodip Jalurnya Udah Bener Masalah Ngemodip Sahabat Mau Gimana Terserah Sahabat Terserah Menurut Sahabat Bagusnya Gimana Yang Penting Si Rilay Ini Enggak Konselet Ke Komponen Yang Lain Karena Disini Ada Komponen Komponen Elektronika Ada IC Takutnya Konselet Konsel Sedikit Kalau Elektronik Biasanya Langsung Jukur Oke Disini Sudah Cukup Lumayan Lumayan Coba Baut Kita Rapihin Kita Balikin Lagi Kedudukannya Lumayan Jauh Ya Sahabat Dari Main Bot Bawah Lagi Juga Ketika Si Magic Com Dipakai Posisinya Nanti Ditungging Kebawah Jadi Relainya Tidak Bakalan Tempel Ke Main Bot Pengaturan Temperaturnya Jauh Jauh Modipan Sudah Kelar Sudah Dirasa Cukup Terah Sahabat Kalau Sahabat Mau Modip Gimana Bagusnya Gimana Bagusnya Inspirasi Para Sahabat Kita Akan Coba Pasang Lagi Penutup Belakang Kan Coba Pasang Lagi Gampang Ya Kita Cari Posisi Agar Di Ketrok Ketrok Ya Sahabat Biar Dia Ngunci Karena Dia Sistem Klip Ya Sahabat Sistem Klip Agak Sedikit Pakai Kekasaran Sambil Memutur Ya Sahabat Dicari Mana Yang Enggak Masuk Takutnya Ntar Dikepok Malah Dia Belum Masuk Malah Jadi Ntar Patah Pengunci Oke Pemasangannya Sudah Kelar Kita Pasang Baut Baut Ya Pasang Sekrup Ya Duh Tambah Mindeng Sahabat Tambah Mindeng Lagi Posisi Demam Demi Sahabat Dan Demi Sang Istri Yang Tidak Bisa Masak Nasi Karena Magic Com Rusak Jadi Sekalian Dibuat Konten Sama Suami Tercintanya Asyik Pasang Ya Sahabat Tadi Membaut 6 Sekrup Tadi Kita Pasang Lagi Sudah Terpasang Semua Kita Coba Tersesat Nanti Hasilnya Gimana Nanti Bagusnya Gimana Apakah ini Benar Sudah Bagus Apakah Sudah Panas Atau Belum Jadi Akan Kita Coba Marki Com Akan Kita Coba Pake Air Sama Sudah Terasa Anak Kikmatis Untuk Memastikannya Kita Akan Coba Pake Air Kita Akan Coba Pake Air Kita Colok Ini Sampai Sudah Posisi Kuking Sudah Posisi Memasak Terasa Ada Anget Angetin Sahabat Kita Tinggal Sampai Beberapa Menit Kemudian Apakah Bagus Atau Tidak Kita Tutup Kita Tunggu Kita Sekip Tadi Ya Sahabat Oke Sahabat Keliat Ada Uap Ya Sahabat Ini Menandakan Berhasil Dan Panas Sempurna Oke Kurnia Channel Kali Ini Tidak Gajian Tapi Kurnia Channel Hari Ini Pasti Makan Karena Rice Cooker Sudah Jadi Rice Cooker Nyonya Dapur Sudah Jadi Ya Sahabat Demikian Tutorial Dari Kurnia Channel Mudah Mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Biar Kurnia Channel Bersemangat Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.